Maaf-maaf ya, ya jadi menurut saya kurang tepat kalau terlalu banyak Karena biasanya pemimpin-pemimpin itu memiliki multitasking Karena kalau emang banyak, yaudah biar crew aja, biar staff khusus aja Menteri mah nggak usah ada banyak-banyak Toh pemimpin kan bisa nyuruh banyak orang Kalau misalkan pemimpinnya banyak, kadang-kadang ada yang pemimpin satu bilang Eh nanti lu ke situ ya, ke crew lain Terus dia nyuruh crew lain-lain, jadi stress pokoknya gitu, cut Berbagi ke semua orang Kalau makin banyak posisi yang harus diisi, berarti kan makin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka dong Banyak yang orang jadinya kerja gitu Ya harusnya lapangan pekerjaannya yang di... Apalagi yang kerja ahli-ahli Ahli apa? Ahli waris Ahli lucu bisa Ya kan bagus, misalnya banyak praktisi ahli yang bekerja memikirkan bangsa ini Lu bisa makin lebih baik Ya sebagai ahli saja tidak perlu menjadi menteri Kan gue bilang tadi, jabatan Kan kalau cuma ahli maka kebangga, kalau menteri baru banget ya Oh jadi sekarang negara ini cuma buat kebanggaan individual, bukan untuk memajukan Indonesia Dengan kebangga akhirnya Indonesia maju gak apa-apa juga sebenarnya Maju kemana? Ke Malaysia Ya kalau itu mah bisa ke Australia sih Ya udah mundur dikit Selamat datang kania mania noiser dan para noise Baik yang datang disini, di kantor noise disini maupun dimanapun teman-teman berada di seluruh dunia Yang sedang menikmati tontonan anda kali ini Selamat datang di ruang sambat Sama-sama debat, tepuk tangan dulu Ruang sambat Sekali lagi, ruang sambat Tepuk tangan dulu Oke, tema ruang sambat kita kali ini yang akan diperdebatkan oleh para pendebatnya adalah Kabinet gemuk, yakin sukses atau enggak? Gitu Nah disini kita kan sekarang ini udah punya presiden dan wakil presiden yang baru ya Gimana pada seneng gak? Atau masih menunggu? Nanti bakal gimana? Masih menunggu juga ya Nah presiden baru tentunya akan membawa kabinet baru Kabinetnya biasanya pasti baru ya Walaupun isinya mungkin ada campuran yang lama maupun yang baru Nah katanya denger-dengar kabinet baru ini gemuk banget Totalnya ada 46 kementerian Dan ada total 49 nama yang akan menjadi calon menteri Yang nantinya akan mengisi posisi kementerian tersebut Tapi ini nanti kayaknya harus dicek dulu ya Karena kita tappingnya sebelum pelantikan Jadi nanti dicek juga tuh informasinya apakah masih berlaku seperti itu Nah banyak ahli yang bilang Kalau jumlah kementerian dan menteri yang banyak ini bakalan bikin anggaran negara super bengkak Dan bisa jadi sulit untuk mencapai kesuksesan atau pertumbuhan yang diinginkan Tapi ada juga yang bilang kalau banyaknya kementerian ini karena Indonesia adalah negara yang besar Jadi butuh banyak tenaga dan ahli-ahli demi tercapainya target Jadi gimana nih? Apakah dengan kabinet yang gemuk bakalan sukses atau enggak? Coba kalau menurut penonton disini dulu Sukses enggak? Sukses? Sukses? Semoga sukses Oke disini ternyata pada optimis nih Kayaknya tetap bisa sukses Itu kira-kira konteksnya dan tema debatnya Setelah ini gue akan jelasin peraturan mainnya Jadi dalam perdebatan ini Akan ada peraturan dimana akan ada dua pertanyaan yang diperdebatkan oleh para pendebat Dan gue sebagai moderator bakal menengahi jalannya perdebatan tersebut Masing-masing peserta sambat punya sikap atau stance Yang nantinya akan disampaikan dan saling ditanggapi Kemudian di akhir akan ada sesi tanya jawab dengan para warga disini Jadi teman-teman bisa banget nyampain pertanyaan nanti ke para peserta sambat dan akan dijawab Oke Itu dia tadi Tema dan aturan debatnya Sekarang kita akan masuk ke inti acaranya Gue akan panggilkan para peserta sambat kita Mulai dari sudut merah Inilah dia Mal Jubri Mantap, mantap Siap Bang Jubri Dan dari sudut biru ada Popon Kerok Silahkan Bang Popon Udah siap Siap terus Mau try stock dulu Ini mohon maaf nih, ini barang apa ini Kan udah keliatan banget nih perut nih HP ini Iya, jadi gak ada bentuk-bentuk apa itu Saya serem ngeliatnya Siap Udah nih Bang Popon dan Bang Jubri udah siap? Saya sangat siap Oke, langsung aja ke podium masing-masing Oke Gak bisa gitu dong Enggak, belum Kita belum mulai bang Kita belum mulai Saya setuju Di tema debat kita Kabinet gemuk sukses atau enggak Itu nantinya akan di breakdown jadi dua pertanyaan Tapi sebelum masuk ke sana Kita mau denger dulu Stance-nya Bang Popon Dan Bang Jubri sendiri Terhadap si tema debatnya ini gimana Kita mulai dari Bang Jubri dulu deh Gimana Bang Jubri? Ini kan tidak setuju ya berarti ya Betul Bahwa kabinet gemuk itu gak sukses justru Kenapa tuh Bang? Silahkan jelasin Jujur menurut saya pribadi Mungkin banyak orang juga berpendapat yang sama Bahwa Kabinet gemuk itu Tidak bakalan sukses Karena yang kita pikirkan gemuk-gemuk tuh apa bagusnya? Dari mulai jantung ke siksa Paru-paru Kan orang-orang gemuk kan jalan kan Ngos-ngosan kan Untuk menjaga kesehatan Indonesia Masa disupport sih gemuk Harusnya kan untuk ngejaga kesehatan Indonesia Ya kita lebih efisien dan lain sebagainya Toh di Indonesia utang banyak Dulu 2000 triliun kan waktu jaman SBY Waktu pas Jokowi udah 8000 triliun Bahkan Wah serius banget gue Tapi memang bener Di Inggris aja yang kita ketahui bahwa itu negara adidaya Dia maksimal 25 orang di kabinet Di Jepang Dengan kehancurannya waktu bencana Dengan recovery secepat itu Kabinetnya maksimal 20 Terus buat apa 40? Toh kita kerja Kalau misalkan kerja banyak orang kan Banyak bertangan nih Gak jadi-jadi Iya lagi Tadi setuju-setuju aja mbak ini tadi nonton Setuju gak? Iya ini gemuk Ini masyarakat ini Jadi seperti itu menurut saya Gitu ya bang Jupri Oke Tepuk tangan dulu Ya kita lanjut ke bang Popon Gimana bang? Karena setuju nih dengan kami gemuk Jupri contekannya bagus juga ya Sampai ada 20 menteri di Jepang Dia bagus tiap pengetahuannya Tapi menurut saya anda terlalu pesimis Populasi Jepang dikit juga bang Ya tuh dikit kasih tau Kasih tau mbak Kasih tau Anda terlalu pesimis Terlalu pesimis Kalau saya percaya kabinet gemuk akan sukses Karena tidak selalu yang namanya gemuk itu gak sukses Saya badan saya gemuk saya juara suci Suci 8 kompas TV Jupri badan bagus gak juara Oh iya Tepuk tangan dulu dong Buat bang Popon Jadi tidak selamanya yang gemuk itu tidak sukses Pasti bisa sukses Betul Lagi juga kan Indonesia tuh Bener tadi dibilang sama mbak Ya rakyatnya banyak Wilayahnya besar Jadi butuh banyak orang yang Bekerja bersama Jadi gak apa-apa Kabinet gemuk Yang penting Tujuan bisa tercapai Yang kerjain banyak Banyak tangan makin bagus Tapi belak tangan bukan bikin susah Kata tadi kata Bang Jupri Bikin susah Tergantung Kita persepsinya aja gitu Kalau kita kan Orang Indonesia tuh emang lebih biasa Kalau mau datang kemana aja Harus nanya dulu Ada siapa aja Kalau rame baru jalan Kan gitu Nah ini berarti makin rame Makin jalan gitu Iya gak sih Enggak Enggak ya Tapi yang kita pastikan Kita lihat dulu lah progresnya Jangan langsung ngejust dari awal Siapa tau memang Kabinet gemuk itu adalah solusi Yang kita butuhkan Siap Tepuk tangan dulu Untuk Bang Popon Sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya Dengar-dengar Bang Popon Bakal ada show Betul Yang mau diinfoin disini Iya Saya sedang menjalankan Stand Up Comedy Tour Berjudul Full Body Yang akan di Sekarang setelah tayang Mungkin ada sisa dua kota Di Bandung sama Jakarta Bandungnya tanggal 26 Oktober Jakartanya tanggal 9 November Harga tiketnya Di Bandung 125 ribu Di Jakarta 200 ribu Itu bisa dibeli di tiptip.com Terima kasih Oke Di show itu Bentar-bentar Ini full body-nya nih Full body-nya nih Mau ngomongin kabinet gemuk nih Enggak sih Ngomongin badan saya yang gemuk aja Oh badan sendiri Gak usah kabinet yang gemuk Kirain kabinet Oke Gimana-gimana Bang Jubri Saya setuju juga sama show Anda Oh iya Anda juga ada show ya Karena saya juga ada show grateful Di Malaysia dan di Jepang Di Januari dan Februari Sama-sama ada fullnya ya Hah? Sama-sama ada fullnya Iya grateful sih Tapi kan bukan penuh Kan bersyukur Oh iya Bersyukur seadahnya Biasanya juga bersyukur dengan bodi saya Jadi full body Enggap tapi Siap Oke Kita akan lanjut Ke agenda berikut Tapi sebelum itu Kita coba dulu Tagline-nya lagi ya Ruang Sambat Tepuk tangan dulu Kita masuk ke Pertanyaan pertama Apakah semakin banyak kementerian dalam kabinet Akan membuat kebijakan lebih spesifik dan terarah Atau malah menciptakan tumpang tindi tanggung jawab Yang menghambat kinerja pemerintah Karena kebanyakan ceritanya kan orangnya Jadi mungkin jadi double-double tuh Ini semua sama-sama ngerjain hal yang sama Akhirnya malah menghambat Atau justru tadi yang pertama Membantu karena jadi lebih spesifik Dan lebih terarah Kita dengarkan dulu jawaban peserta Sambat kali ini Mulai dari Bang Jupri Kenapa saya dulu sih? Enggak tau nih Produser yang nulis di keycard-nya Ya sebelum saya menjawab Saya mau ngasih tau di BMKG tuh ada gempa kecil kak Iya Nih Tuh wah dikit ini maksudnya ya jadi menurut saya kurang tepat kalau terlalu banyak karena biasanya pemimpin-pemimpin itu memiliki multitasking karena kalau emang banyak yaudah biar kru aja biar staff khusus aja menteri mah gak usah ada banyak-banyak toh pemimpin kan bisa nyuruh banyak orang kalau misalkan pemimpinnya banyak kan kadang-kadang ada yang pemimpin satu bilang eh nanti lu kesitu ya ke kru lain terus dia nyuruh kru lain-lain Jadi stres pokoknya gitu Gitu ya Ya menurut Menurut saya jadi tumpang tindih Kalau misalkan pemimpinnya banyak Karena menurut saya kalau emang mau diperbanyak pekerjanya Ya staff khususnya kah Atau bawahan-bawahannya Gak perlu menterinya Karena kalau menterinya terlalu banyak Yang kita ketahui anggaran kita jadi lebih banyak Dan Yang kita ketahui kita harus memikirkan Bahwa hutang Indonesia udah 8.000 triliun lebih Itu dia Terima kasih Dan itu gak membuat lebih spesifik ya bang Dan terarah gak ya Betul Menghambat aja ya Menghambat Tumpang tindih Siap bang Jubri Sekarang Yolah berani banget gue Tapi ini aman kan ya bang ya Aman ya Bang Popon gimana Makannya ngerti gak yang dijelasin baju Ini closing statement saya bahwa Belum-belum Belum-belum Ini masih ada pertanyaan kedua Iya udah deg-degan nih Ada pertanyaan warga Oke siap Iya tunggu dulu bang Bentar bang Iya Kita mau denger penilaian warga-warga dulu nih Terhadap pendapat-pendapatnya bang Popon dan bang Jubri tadi Jadi nanti coba ya Buat yang setuju Sama pandangannya bang Jubri Tepuk tangan Rame-rame Oke Kayaknya bang Popon kalah nih Tapi kita coba dulu Iya kita lihat Kita gak simpulin dulu Kita lihat dulu Yang setuju dengan pandangannya bang Popon Tepuk tangan Ah settingan Saya tidak terima ini Settingan Settingan Pasti Dari mana bang Jelas-jelas Saya argumennya Jubri gak bisa bantah Gak bisa bantah ya Dari tadi gue bantah dah Gak tadi pas tepuk tangan buat gue tuh tulus Iya bener tuh Pas Popon Aduh dia yang mimpin lagi Gitu kan Gitu kan Oke Selanjutnya Saatnya kita Masuk ke Pertanyaan kedua Mana yang akan lebih dulu terjadi Di kabinet gemuk Kasus korupsi Atau kebijakan yang menyenangkan hati rakyat Boleh dari bang Popon dulu Yaudah pasti Kebijakan yang menyenangkan hati Hampir keceplosan tadi Nggak 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 Udah pasti ya kan Karena biasanya orang gemuk kan suka Yang menyenangkan orang-orang sekitar Oh iya Iya di circle kita aja kadang-kadang Orang gemuk tuh di tongkrongannya jadi badut Ya kan Jadi tukang ngelawaknya Ya kan Udah pasti kabinet gemuk akan jadi badut Maksudnya menyenangkan Maksudnya menyenangkan Bentar Bentar Mbak Jubri Bentar Mbak Jubri Tenang-tenang Mbak Jubri Maksudnya Menyenangkan warga Ya kan Maksudnya menjadi badut tuh arti positif Ya kan Menyenangkan warga Kirain tadi menjadi badut yang badut Itu kemauan bahkan dia kali Jadi Akan duluan menghasilkan kebijakan menyenangkan Kenapa bisa begitu Bang Popon Coba jelasin dong Ketika itu tadi Udah ngumpul banyak orang Banyak pikiran yang ditukar Bisa banyak ada hasilnya Yang bisa dilahirkan Kebijakan-kebijakan yang menyenangkan hati rakyat Gitu-gitu Tapi kalau misalnya Banyak yang tadi bisa santai-santai aja Gitu kan Karena udah banyak yang ngerjain Itu bukannya malah membuka celah korupsi Itu Bang Popon Ya kan dia gak perlu ribet nih Ngurusin kerjaan-kerjaan Dia sibuk korupsi aja gimana Bang Wah Kalau korupsi Kadang-kadang tuh emang sentimen orang-orang aja tuh Dari sama gemuk tadi Identik kalau orang gemuk sama korupsi Ya kan Gak selalu orang gemuk karena korupsi Ada yang karena males gerak Ya kan Di rapat-rapat gak perlu banyak gerak Kan orang cuma duduk doang Ya kan Emang perlu gerak-gerak Gak perlu kan Tapi bukan gemuk karena korupsi Bukan gitu Bang Gimana Ya cuman kalau kabinet gemuk kan orangnya banyak nih Bang Nah berarti kan makin banyak nih celah-celah Untuk ada yang ngambil Ada yang ngomot Tapi banyak juga yang mengawasi dong Oh gitu ya Iya Kalau tadi celah banyak Ditutupi dengan orang banyak Celahnya bisa terawasi sama orang banyak ini Kayak eh mau korupsi lu Gue bilang ini gitu Bukan eh mau korupsi lu Gue gak dibagi Gitu kayak gitu ya Gak gitu Bang Ngupil lagi Kalau itu kan mungkin yang dulu-dulu Oke Sekarang kedepannya gak begitu ya Bang Betul mudah-mudahan Bang Jupri gimana jawabannya Bang terhadap pertanyaan kedua ini Menurut saya kemungkinan banyak yang korupsi Kenapa bisa begitu Bang Bahkan ya tau berapa jumlah kabinet pas Pak Jokowi periode 2 Lupa persisnya Ya tapi lebih sedikit kan Kayaknya lebih sedikit ya Koruptornya 3 pot Koruptornya juga lebih banyak Lebih sedikit koruptornya 3 Iya Tapi kabinet sebelumnya lagi gimana Bang Nah gue belum baca Tapi intinya adalah Jangan lebih sedikit tapi lebih banyak lagi Berasa banget Berasa banget beberapa menteri yang memang Berkesempatan untuk menjahati masyarakat gitu Jadi kalau dibilang apakah korupsi akan bisa ditekan Oh belum tentu Karena belum ada hukum yang jelas untuk Membuat efek jerah kepada pemimpin-pemimpin saat ini Kalau kita mikir optimis Mas Jupri Kayaknya orang baik sama orang jahat Banyakan mana di dunia ini Menurut Mas Jupri Silahkan Bang Jupri Ada yang baik tapi ngomongin kita di belakang Itu beda Saya tanya pokoknya Anda ngerti Kalau saya tanya kamu ngerti Tanyakan mana orang jahat sama orang baik Iya pertanyaannya gitu doang Bang Sebetulnya Banyakan orang jahat sama orang baik Banyakan orang yang pura-pura baik Saya kan hanya pura-pura baik Orang jahat atau orang baik itu dah itu dulu Oke saatnya kita lempar dulu penilaian ke penonton Tolonglah Yang mendukung pandangannya Bang Popon Tepuk tangan Buset ilang Gak ada Satu doang di sebelah sana itu pun kru Itu kru Terima kasih Saya hargai Supportnya Terima kasih Iya takut sepi Oke Berikutnya Yang setuju dengan pandangannya Bang Jupri Tepuk tangan Clean slate Ternyata 100% Ini semua sentimen pribadi Sentimen pribadi Betul saya rasa Sentimen pribadi ke Bang Popon Ke Yang mimpin negara ini Saya kan cuma disuruh ini Jangan Jangan gara-gara ini kesannya Saya bener-bener disini doang Saya kan cuma menuhin Teman-teman Saya ini cuma disuruh produser loh Begini Soalnya tadi kita ngobrol di belakang Kesana saya bagian dari Sana banget kesana Oke Oke Saya gak dapat apa-apa loh Bener teman-teman Kita akan buka pertanyaan Ke warga-warga yang pada datang disini nih sekarang Boleh silahkan angkat tangan yang mau bertanya Oh ada tuh Mbaknya yang belakangnya Yang pakai sweater kotak-kotak pink muda Saya ngomong jawab pertanyaan Anda Tadi gak tepuk tangan Halo Bang-Bang Iya Perkenalkan nama saya Nur Dari Jakarta Timur Siap lah Nur Sama-sama Ur ya Timur Raper dia Mau nanya nih Bang Apakah Abang-abang percaya Kalau Indonesia Emas 2045 Bisa tercapai dengan kabinet gemuk Oke Terima kasih Terima kasih Nur Kita Lempar dulu ke Bang Popon Gimana Jelas Kalau menurut saya agak berat Aku balik lagi ya Soal hutang kita tuh udah banyak Terus juga Kita butuh efesiensi pekerja Kita efesiensi pengeluaran Negara kita Dan juga Di Jepang Itu saya sering lihat Ngomong negara lain mulu ini deh Iya kan percontohan negara maju Setidaknya saya berpikir bahwa gimana ya Caranya agar negara Indonesia bisa seperti Jepang Iya Di Jepang aja bangku aja gak pernah diganti Bangku apa? Bangku kabinetnya Udah busuk-busuk Kayak bangku kita Di rumah Oh iya? Udah dekil-dekil Tapi belum diganti Karena se-efisien itu Kalau di Indonesia kan Yang misalkan kamar mandi DPR lah 2 miliar pon Iya Pas dicek Ternyata rusaknya dikit Ada 2 kloset yang hancur parah Pertanyaan saya satu DPR ini bokernya sejahat apa Sampai ngeledakin Ya intinya adalah Banyak Anggaran-anggaran Yang kita tuh sadar bahwa Ini gak adil gitu Hording 5 miliar Parfum 2 miliar Emang sebau apa orang-orang pemimpin itu? Gimana Bang Pobon? Ini Kalau ngomongin itu kan ya Itu demi kenyamanan Kemimpin-pimpin kita Iya gak? Ini nyaman sampe tidur dong Kalau misalnya toilet Jorok Bersih Kan nanti meeting dia lagi nahan kebelet Gak fokus Kalau meeting lagi kebelet nahan Ditahan-tahan Ya kan? Biar keluar nyaman gitu Kalau masalah parfum juga gitu Misalnya kalau ada yang Bau gak sedap Juga gak nyaman kan Rapatnya Iya Kalau wangi kan enak gitu Rapatnya Ya gitu aja sih Kalau gue Bang Cupri mau nanggepin lagi? Masih belum terbantah ini Belum terbantah Cuman yaudahlah Yaudahlah aja ya Tapi ya menurut saya Indonesia emas Mungkin bisa tercapai Dengan pemikiran Se-efisien itu gitu Semua budget-budget ditekan Terus juga disupport Tempat-tempat turis Yang bisa Kita bisa ngambil uang-uang Dari orang luar negeri gitu Sehingga kita bisa Ngebangun Indonesia Tapi kalau misalkan Memang seboros itu Ya jujur aja saya Pesimis dengan hal itu Siap Oke Terima kasih Bang Jupri Dan Mampop untuk jawabannya Kita akan lanjut ke Pertanyaan kedua dari warga Silahkan Mas yang depan Ke meja putih Kayaknya lengannya agak kependekan tuh Mas Iya Perkenalkan nama saya Arya Halo Arya Halo Arya Halo Bang Menurut berita Ada undang-undang Kementerian Negara Yang membebaskan Pemerintahan baru Untuk membuat Kementerian Tanpa batasan Menurut abang-abang nih Prediksinya Akan ada berapa Kementerian tambahan Di pemerintahan selanjutnya Terima kasih Terima kasih Oke Mulai langsung dari Bang Jupri Ya kita sampai juga di penghujung acara Disini kita akan mendengarkan closing statement Dari Bang Jupri Dan Bang Popon Boleh dimulai dari Bang Popon dulu Silahkan Bang Ya sekali lagi disini saya Disuruh produser Yang penting Saya pro sama kabinet gemuk Yang penting kita jangan Karena disuruh produser Karena disuruh produser Takut orang-orang yang beneran Ya ada alasannya tapi gak nih Udah Argumennya ada Ya itu tadi yang seperti Sudah saya paparkan dari awal Memang kita orang Indonesia Seneng rame-rame Seneng gotong royong Seneng kerja bareng-bareng Kalau udah rame Baru jalan Baru gerak Itu mungkin kita Solusi Kalau Jupri ngomongin masalah Inggris Jepang yang sedikit Beda sama Asian value kita Kita ini kan Buat beda kultur Jadi kabinet Kabinet kurus tirus tuh Ini ya Melanggar Asian value Melanggar Asian value Asian value kita tuh Rame-rame Rame-rame Kerja bareng-bareng Ada yang ngeramein Ada yang ngeramein Ada yang kerjanya Cuma bikin rame Betul Supporting system Supporting system Oke Siap Bang Popon Selanjutnya closing statement Dari Bang Jupri Menurut saya Kabinet gemuk ini Sangat prihatin Sangat prihatin Bukan memprihatinkan Bukan Yang memprihatinkan Sebenarnya Sebenarnya pantas Ngomong begini nih Maaf ya Jadi Menurut saya Kabinet gemuk tuh Sepertinya Bisa lebih efisien lagi Lebih memilih Orang yang berkompeten Karena orang yang multitasking Itu sebetulnya banyak Kita aja kan Juga bisa multitasking ya Kalau bosnya pelit banget ya Terus juga Balik lagi bahwa Sangat sedih Masyarakat pastinya Kalau hutang kita Terus tumbuh gitu Dan Kabinet akan selalu berubah Tapi hutang gak pernah berubah Itulah tugas kita Untuk memikirkan Indonesia Terus kalau misalkan dibilang Jangan bandingin dong Sama Inggris Jangan bandingin dong Sama Jepang Toh Mereka bagus gitu Untuk menjaga masyarakat Agar jauh lebih Bahagia Mereka mikirin masyarakat Bahkan Bencana hari ini Lalu dua hari kemudian Rapih lagi Yang kita lihat di masyarakat juga kan Anggaran kita ada sebetulnya Udah turun Tapi jalanan rusak terus Bahkan tiap tahun Benerian jalanan Terus Apa ini gitu Menurut saya Efisien lebih baik Begitu Terima kasih Terima kasih Bang Jupri Maaf ya Maaf ya Sekarang kita denger Penilaian penonton Terakhir nih Kita simpulkan Siapa pemenang Ruang Sambat Episode ini Terima kasih Bang Jupri Terima kasih Bang Popon Dan terima kasih semua warga-warga Yang datang disini Untuk menonton Episode Ruang Sambat Kali ini Terima kasih juga Untuk Kania Mania Noiser Dan Paranois Dimanapun berada Yang udah menyaksikan episode ini Jangan lupa untuk Comment, like, dan subscribe Nyalain notifikasi Biar gak ketinggalan update berikutnya Sampai jumpa Di Ruang Sambat Selanjutnya Ruang Sambat Amin Sampai jumpa